Kasus peracunan ibu dan tiga anak di Bekasi malah menyebar ke kasus pembunuhan berantai sembilan orang. Pelakunya adalah trio bapak-bapak atas nama Dede Solihudin, Solihina alias Duloh, serta yang paling menyita perhatian ialah Wowon Herawan. Ketiganya diketahui sebagai komplotan penipu berkedok dukun pengganda uang. Korban yang terlanjur menyerahkan harta dan menuntut bukti kesaktian justru dibunuh secara tragis. Ada pun pelaku yang paling menjadi sorotan ialah Wowon Herawan. Bagaimana tidak, tiga dari sembilan korban tewas hasil kekejian mereka berstatus sebagai istri Wowon Herawan. Di hadapan polisi, Wowon mengaku menikahi enam orang wanita. Dua di antaranya atas nama Halimah dan Ayimai Munah, ialah ibu dan anak. Ya, Wowon sempat menjadi ayah tiri Ayimai Munah. Namun setelah membunuh Halimah, Wowon lantas menikahi anak dirinya, menghadirkan buah hati, lalu meracuni keduanya. Polisi mencatat, Wowon juga meracuni istri atas nama Wiwin, serta sang mertua atas nama Noneng. Ibu dan anak ini selanjutnya dikubur di satu liang lahat. Usut punya usut, semua pembunuhan ini terjadi akibat ketakutan Wowon sendiri. Di hadapan polisi, Wowon mengaku takut barisan istrinya membongkar gedok penipuan dukun, serta tindak pembunuhan dua pasien dukun mereka. Sehingga, Wowon nekat menghabisi istri-istrinya satu demi satu.